oke halo teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu salam sejahtera untuk kita semua jumpa lagi dengan sw jalan jalan teman teman kali ini saya ajak teman teman untuk jalan jalan ya kali ini semi vlog lah kita untuk kali ini ya teman teman jadi kali ini saya berada di rainbow journey yang ada di jimbaran bali apa itu rainbow journey pokoknya ikuti terus jalan jalan kali ini sampai akhir untuk tiketnya sendiri tadi saya sudah bayar di depan teman temannya di loket depan itu per orang untuk ktp bali itu 50.000 dan untuk ktp luar bali itu 80.000 per orang dan untuk anak anak di bawah 3 tahun itu gratis teman teman free jadi cocok banget untuk teman teman yang sudah berkeluarga mungkin ingin kesini ataupun yang masih berpacaran karena disini tuh spot fotonya keren keren sekali teman teman apalagi teman teman kalau misalnya suka video sinematik cocok banget disini parkirannya sendiri disini tuh sangat luas teman 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 bisa lihat di belakang saya nah teman teman bisa lihat di belakang saya nih luas banget ya dan seperti itu teman teman untuk parkirannya karena disini tuh juga bisa parkir mobil dan juga motor dan tadi untuk parkir motor sendiri itu hampir saya lupa menyebutkan itu 5.000 rupiah teman teman oke tanpa panjang lebar di awal kita langsung aja ke jalan jalannya langsung teman teman kita lihat kita explore disana apa aja sih yang ada di dalam rainbow journey yang ada di jimbaran Bali ini oke let's go oke teman teman jadi di awal perjalanan dari tempat parkir kita sudah dikasih pemandangan dunusaurus ya ini dengan lampu lampu yang sangat cantik sekali teman teman jadi sangat menggugah selera teman teman apalagi teman teman ngajak keluarga kesini pasti akan seru banget lah teman teman ya untuk bisa explore di rainbow journey yang ada di jimbaran Bali ini dan tadi juga untuk staff-staffnya itu ramah-ramah sekali teman teman kita tadi masuk sambil bertanya juga sedikit tadi dimana beli tiketnya ataupun loketnya itu ramah sekali teman teman disini juga ada komedi putar teman teman jadi teman teman bisa lihat disini cocok sekali kalau misalnya teman teman ngajak keluarganya ya naik sini dan anaknya naik komedi putar kuda ini teman teman ada permainan sepatu roda juga loh teman teman jadi disini jadi selain tempatnya banyak loh anak permainan anak disini juga ada salah satu gerai ataupun toko-toko ya teman teman gerai lah teman teman bisa dijelang ini di depan ini ada beef burger chicken burger dan macam-macam ada minuman juga ya teman teman ada tea kopi boba seri sebanyak sekali aja ada is krim vanila coklat dan stroberi jadi lokasinya tepat berada di samping setelah kita parkir motor tadi teman teman ataupun parkir kendaraan kita oke teman teman kita lanjut lagi jalan-jalannya ya nah ini teman teman keren sekali loh jadi seperti ini suasana malam harinya teman teman karena memang banyak sekali lampion lampion lampu dan berwarna-warni juga ya jadi tambah seru juga teman teman selamat menikmati 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 jadi saking banyaknya sport- 본an menarik teman-teman di rainbow journey jimbaran Bali ini saya sampai bingung mau famille για yang mana aja tapi semoga videonya ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya video yang ada di channel SW jalan-jalan kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Oke teman-teman kita lanjut lagi untuk lihat-lihat suasana dan juga gimana sih situasi tempat wisata ataupun ya bisa dibilang wisata keluarga yang ada di Rainbow Journey jimbaran Bali kita jalan sana yo guys jadi teman-teman selain banyaknya lampion-lampion di Rainbow Journey ini yang ada di jimbaran Bali di sini itu juga banyak sekali ya untuk tempat-tempat nongkrong misalnya teman-teman capek habis keliling di sekitaran Rainbow Journey ini juga banyak sekali di depan sana itu teman-teman ada cafeteria ataupun ya bisa dibilang ada store makanan juga ya jadi enggak usah bingung kalau misalnya teman-teman apa namanya pengen beli teman-teman ataupun sekedar cemilan kecil bersama keluarga ataupun bersama pasangan Nah jadi di seperti di depan kita ini teman-teman nah ini ya di depan ini banyak sekali tempat-tempat duduk ataupun ya bisa bersantailah teman-teman kalau misalnya teman-teman liburan ataupun jalan-jalan ke Rainbow Journey yang ada di jimbaran Bali ini dan oke teman-teman sekarang saya lagi nyantai nih di area tempat santai yang ataupun tempat nongkrong yang ada di Rainbow Journey itu ada anak saya teman-teman sama istri saya jadi saya menemani istri dan anak saya jalan-jalan di Rainbow Journey jadi seperti ini suasananya ya teman-teman nah ya seru-seru banget teman-teman jadi bisa sambil menikmati suasana malam dan juga bersama keluarga juga ya jadi sedikit informasi tadi teman-teman saya dapat bertanya juga sama petugas ataupun penjaga wahana permainan anak ataupun permainan yang ada di Rainbow Journey ini bahwa area ini area apa namanya air mancur ini merupakan salah satu area main state nya ya teman-teman karena biasanya dipukul setengah 8 malam setengah 9 malam dan setengah 10 malam itu disini ada pertunjukan air mancur jadi kita tunggu teman-teman sampai pertunjukan air mancur nanti ya jadi semoga teman-teman juga bisa terobati ataupun dia bisa menjadi salah satu referensi teman-teman liburan keluarga di Bali ya biar enggak itu-itu aja mungkin teman-teman biasanya juga kan kalau ke Bali itu identik banget dengan pantai kemudian juga ya berjemur lah istilahnya teman-teman ya biar ada suasana berbeda juga kalau liburan ke Bali bersama keluarga dan oke teman-teman jadi sekarang saya akan mencoba untuk naik salah satu wahana ya bersama anak dan istri saya teman-teman seperti apa keseruannya ikuti terus jalan-jalan kali ini teman-teman oke kita lanjut nah ini teman-teman jadi mobil-mobilannya ya ini mesin penggeraknya apa ini mas? ngayuh pak oh ngayuh ya? oh ini untuk ngayuh ya? oh jadi inilah ya enggak kayak tadi itu ya motor-motoran itu ya? iya ini tinggal kecaya oke itu teman-teman jadi disini kita ngayuh nih kita naik ini ya langsung naik ya mas ya? wow teman-teman seru teman-teman jadi seperti ini ya wahananya nah ini kita disalip sama pengguna wahana yang lain ya jadi kita disalip nah disini seru ya jadi disini saya tidak nginjek rem teman-teman jadi lumayan panjang rutunya ini ngayuhnya keren sekali suasananya teman-teman belok ya? belok? iya belok-belok ya jadi seperti ini teman-teman keseruan jalan-jalan di areal ataupun di kawasan wisata rainbow journey nah di depan itu ada yang lagi makan mie teman-teman jadi disini tuh kita bisa beli makanan di portcourt terus bisa bersantailah di depan seperti ini di depan tuh ada dinosaurus teman-teman pasti anak-anak suka banget kalau misalnya diajak liburan kesini oke teman-teman sekarang saya mau istirahat dulu teman-teman sekalian saya juga mau nyari apa namanya cemilan terus juga mau cari minuman juga teman-teman karena lumayan juga ngos-ngosan ajak anak istri jalan-jalan tapi seru teman-teman sambil nunggu pertunjukan air mancurnya teman-teman oke kita lanjut ya oke teman-teman sambil jalan ya jadi saya mau cari minuman cemilan juga gimana kita lihat juga gimana sih harga-harga yang ada di rainbow journey ini untuk minuman es krim ya karena saya tadi baru pertama kali masuk tergiur sama es krimnya sih lumayan karena sudah prediksi ya kayaknya bakalan kaos karena barusan naik mobil itu mengayuh teman-teman oke kita lanjut jadi ini salah satu food court atau store-nya ya mau nyari es krim enggak? iya rasa vanilla iya nyerik dua boleh satunya berapa? nyerik dua ini apa mas? cari kentang aja deh kentang kentang berapa satu porsi? 20 boleh oke jadi cukup terjangkau teman-teman untuk harga-harganya es krim vanilla dua itu 15 ribu kali dua 30 ribu terus kentang 20 ribu ya satu satu cup ya mas ya yang lumayan lah terjangkau teman-teman disini juga banyak sekali ya selain itu sambil dilayani teman-teman ya dan oke teman-teman jadi ini adalah pertunjukan air mancurnya teman-teman ya untuk lengkapnya dari part 2 teman-teman untuk teman-teman terima kasih banyak sudah ikuti jalan-jalan vlog kali ini dari awal sampai akhir semoga bermanfaat semoga teman-teman juga dapat referensi dari video ini ya teman-teman oke sehat selalu tetap semangat dilanjarkan seluruh segala urusannya dan terima kasih selamat tinggal